Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Seldi Workshop Nah, dalam video kali ini saya akan mereview tentang Cairan pembersih yang paling dicari lah ya Sama anak-anak otomotif Nah, ini adalah Fisco Remover Apa sih, Fisco Remover itu? Nah, Fisco Remover ini adalah cairan penghilang noda bekas stiker ya Yang nempel pada kendaraan motor ataupun mobil Nah, jadi kalau pakai cairan ini katanya stikernya bisa langsung hilang Karena saya juga sudah nyoba pakai beberapa cairan Contohnya misalkan pakai bensin Pakai thinner Pakai kayu putih Memang sih ada beberapa cet yang hilang Eh, beberapa cet, maaf Ada beberapa bagian stiker Ada beberapa bekas Ada beberapa noda bekas stiker yang hilang Tetapi tidak hilang dengan sempurna Nah, saya ini baru beli cairan Fisco Remover ini Di toko online ya Oke, harganya juga lumayan terjangkau Daripada lama-lama Langsung kita coba aplikasikan aja ya Eh, tapi sebelum di aplikasikan Tolong bantu support channel saya di workshop ya Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Biar saya di workshop terus semangat ya bikin videonya Oke, langsung aja So easy, let's do it Nah, oke Sebagai percobaan Saya disini udah Copotin ya Stiker Dari motor ini Nah, ini kelihatan masih ada tuh ya Bekas tekstur-tekstur Stiker yang udah kering Karena memang Usianya juga udah lumayan lama Untuk stikernya Nah, oke Sebelum pengaplikasian Kita siapkan dulu lap Atau majun terlebih dahulu Nanti gunanya untuk Meratakan cairannya Sebelum di aplikasikan Kalau dibaca dari Petunjuk yang di belakang Kita harus Kocok dulu ya Kita kocok-kocok dulu Oke, bismillahirrahmanirrahim Kita coba Mudah-mudahan bagus ya Nah, kita cobanya juga Jangan langsung disemprotin semuanya ya Kita coba per panel-panel aja Misalkan kita Mau kesini dulu ya Oke Setelah itu Kita coba langsung Gosok aja Gak usah terlalu bertenaga ya Tuh, lumayan Kelihatan hasilnya ya Tuh Dikelupas pakai Tangan juga Udah lumayan Dapet ya Kita coba Semprot sekali lagi Di tempat yang tadi Nah, kita lihat Untuk bagian yang Tadi kita semprot Sudah lumayan Dan bersih ya Tapi memang Cairan ini mungkin Lumayan Keras ya Jadi sedikit Ada kayak Meninggalkan bekas Di chatnya Tapi nanti Setelah kita Bersihin Stikernya Untuk ngilangin Ininya Nanti kita langsung Polis aja Pakai Kumpon Atau pakai Wax Kita lanjut Untuk pembersihan Nah, untuk sticker yang agak tebal Kayaknya memang harus Dilakukan Proses berkali-kali ya Maksudnya gak cukup dengan Satu kali semprotan Jadi bisa Dua atau tiga kali Beda kalau misalkan Sama sticker yang Mempelnya Cuman Panel-panelan sedikit Kayak-kayak gini Mungkin bisa sekali Juga hilang Nah, untuk yang gede-gede gini Kita coba Semprotin lagi Kita sedikit-sedikit aja Stikernya bersih Stikernya bersih Oke Lumayan bersih ya Lumayan bersih Ini ada yang agak Tebal Kita coba Kita aplikasiin Kita coba pakai tangan ya Itunya Ternyata benar Emang Langsung ngelupas ya Tuh Oh, jadi memang Kalau yang tebal gini Enaknya Setelah disemprot Gak usah langsung Dilap dulu Kita Pakai tangan dulu Nah, kalau udah mulai agak tipis Gini baru Kayaknya di Olat Lebih enak kayaknya Tapi bebas-bebas ya Kalau untuk masalah Cara Tergantung Enaknya Masing-masing Kayak gimana Kalau ini mana Cuman Dan nyobain Oke Saya akan Beresin dulu ya Untuk videonya Kan saya Percepat Terima kasih nah ternyata yang bagian yang tebal ini saya nemuin cara yang lebih gampang setelah disemprot coba ratain dulu pakai tangan saya pakai bekas ini ya bekas imani bisa dipakai juga bekas apa namanya kartu perdana ya kalau ada cafe itu lumayan gampang nanti terakhir untuk lapisan yang tipis nanti baru kita sambil lap terusnya lumayan enak guys untuk yang tebal-tebal ya kalau untuk yang tipis bisa langsung di lap itu langsung bersih ya asli tinggal yang sedikit-dikit aja hmm selamat menikmati 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 selamat menikmati